KPU bakal membuka rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU, Parsada Anharahab dalam jumpa pers di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta mengatakan, setidaknya dibutuhkan sebanyak 3.045.623 petugas KPPS untuk Pilkada Serentak kali ini. Sementara berdasarkan surat Menteri Keuangan, honor untuk Ketua KPPS di Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp. 900.000, sementara anggota KPPS akan diberi honor Rp. 850.000. Dia menjelaskan angka honor ini turun dibandingkan honorium KPPS Pemilu Serentak 2024. Sebelumnya dalam pemilu, Ketua KPPS mendapat honor sebesar Rp. 1,2 juta dan anggota KPPS Rp. 1,1 juta. Penurunan honor ini didasarkan pada pertimbangan beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat dengan pemilu Serentak lalu. Ada sedikit perbedaan menyangkut honor ini harus disampaikan agar semua masyarakat yang ikut proses ini bisa memahami bahwa memang honornya sedikit berbeda. Dengan KPPS pada saat pelaksanaan Pilpres dan Legislatif kemarin, karena kita mendasarkan kepada Surat Menteri Keuangan, ada Surat Nomor 647, Perihal SBM L Tahapan, Pemilu dan Tahapan Pemilihan, Memang honor untuk anggota KPPS, Ketua sebesar Rp. 900.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kota suaranya hanya dua ya, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Wakil Gubernur, sementara kemarin kan kita mengetahui kota suaranya setidaknya ada lima kota suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besaran.